Assalamualaikum teman-teman Langsung aja kita ke tutorialnya ya Kalian bisa buka aplikasi Capca Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik videonya Pilih ekstrak audio Terus klik audionya Pilih irama Ikutin titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir kalau udah Pilih checklist Terus klik tanda plus Yang disamping Masukin satu foto Pilih tambah Nah video titik bitnya hapus Akhirannya hapus Durasi foto yang pertama Jadi 4.6 detik Perbesar sedikit fotonya Pilih animasi Pilih perbesar 1 Durasinya 1 detik Pilih checklist Sekarang ke awalan Kembali Pilih efek Pilih efek video Pilih kilauan Cari aja ya teman-teman Nah kalian bisa pilih yang ini Kalau udah Pilih checklist Pilih sesuaikan Untuk keterangannya Udah aku simpen disini ya Nah kalau udah Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto pertama Sekarang klik tanda plus Masukin dulu Mentahan pertengahannya Pilih tambah Durasinya sampai titik bit kedua ya Sekarang klik tanda plus lagi Masukin foto kedua Pilih tambah Durasinya Durasinya jadi 4.4 detik Kalau udah ke awalan Perbesar dulu layarnya Terus perbesar fotonya sedikit aja Nah di titik bit ke satu Sampai ke lima Kasih keyframe tetap dulu Terus di titik bit ke enam Fotonya perbesar Terus di titik bit ke tujuh Sampai ke sepuluh Kasih keyframe tetap Di akhirannya Kasih keyframe fotonya Perkecil ya Oke sekarang aku jelasin jedak jeduknya Kalian bisa ke awal foto ini Nah di antara titik bit ke satu Dan kedua Di sebelah kiri titik bit yang kedua Kasih keyframe Fotonya ke bawahin Terus ke kananin Kasih keyframe tetap Di sebelah kanan titik bit yang pertama Terus kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin Sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi Keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik bit kedua Dan ketiga Di sebelah kiri titik bit ketiga Kasih keyframe fotonya ke bawahin Terus ke kananin Kasih keyframe tetap Di sebelah kanan titik bit kedua Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin Sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi Keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik bit 34, 45 sampai akhir Caranya sama kayak di antara Titik bit ke satu dan kedua Tadi ya teman-teman Kalau udah sampai akhir Kalian bisa ke awal foto ini lagi Nah ini kan keyframe yang ke satu ya Di keyframe yang kedua Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Di keyframe ketiga Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ketiga hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Di keyframe yang keempat Sampai akhir Caranya sama kayak keyframe kedua Tadi ya teman-teman Oke kalau udah sampai akhir Kalian bisa Salin foto yang kedua Terus klik foto yang disalin Pilih fitur ganti Ganti fotonya ya teman-teman Nah sekarang Kalian bisa klik dulu Foto yang kedua Pilih animasi Pilih pudar masuk Durasinya Satu detik Pilih checklist Sekarang aku jelasin dulu Yang gak pake efek pro Di titik bit kedua Pilih efek Pilih efek video Pilih lensa Pilih cermin Pilih checklist Durasinya udah aku simpan disini ya Terus kalian bisa Salin efeknya Simpan di foto yang ketiga Penempatannya sama ya teman-teman Nah yang terakhir Kalian bisa Klik tanda plus Terus masukin penutupnya Pilih tambah Oke untuk efek Yang gak pake pro Ini udah jadi Kalian tinggal Jadiin template Sekarang aku jelasin Yang pake efek pro Ya teman-teman Kalian bisa ke Titik bit ke 10 Di foto yang kedua Nah yang ini ya Nah disini Kalian bisa pilih efek tubuh Terus kalian bisa Pilih halusinasi Pilih yang bayangan cahaya Pilih checklist Duransinya sampai titik bit kedua Di foto yang ketiga Nah kayak gini ya Kalau udah pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Di awalnya Kasih keyframe Semuanya jadi 0 dulu ya Terus kalian bisa Ke akhirnya Kasih keyframe tetap Nah di titik bit yang kedua ini Kasih keyframe Putarnya Jadi 50 Kalau udah Pilih checklist Terus kalian tinggal Salin efeknya Pokoknya sampai Dua layer Kayak gini ya teman-teman Nah oke Sekarang aku jelasin Yang efek Peregangan pikselnya Kalian bisa Ke titik bit Yang kelima Di foto kedua Nah disini Pilih efek video Terus kalian bisa Pilih distorsi Pilih peregangan piksel Pilih checklist Duransinya Sampai titik bit Yang ketujuh ya Nah kayak gini Pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Nah sekarang Di titik bit yang pertama Kasih keyframe Untuk keterangannya Udah aku simpen disini ya Teman-teman Terus di titik bit Yang kedua Kasih keyframe Untuk keterangannya Udah aku simpen disini Terus di akhirnya Kasih keyframe Untuk keterangannya Udah aku simpen disini juga ya Kalian tinggal screenshot aja ya Biar gampang Nah sekarang Di antara keyframe Ke satu dan kedua Di tengahnya Kasih grafik Masuk dua Terus antara Keyframe kedua dan ketiga Kasih keluar dua Kalau udah Kalau udah Pilih checklist Nah sekarang Kalian bisa Salin Efek Peregangan Pixelnya Nah di yang Baris kedua ini Di keyframe yang pertama Pilih sesuaikan Untuk keterangannya Udah aku simpen disini ya Teman-teman Terus di keyframe Yang keduanya Untuk keterangannya Udah aku simpen disini juga Nah terus Yang di akhirnya Keterangannya Udah aku simpen disini juga ya Teman-teman Kalau udah Pilih checklist Nah sekarang Kalian tinggal Salin efeknya Terus simpan Di foto yang ketiga Untuk penempatannya Sama ya Nah Ini videonya Udah jadi ya Teman-teman Aku save dulu Videonya ya Nanti Untuk cara Upload ke Templatenya Kalian Checklist Fotonya aja ya Untuk Hasil akhir Dari video Aku ada Di deskripsi Karena disini Copyright Segitu dulu Tutorial Dari aku See you the next video Bye bye What's mine He Actually Bye bye Terima kasih.